Saya itu sangat mengapresiasi siapapun yang bisa belajar bahasa. Karena saya itu melewati beberapa kendala, karena saya gak bisa berkomunikasi. Anyway, long story short, setelah dua tahun di Bangladesh, saya udah bisa bahasa Inggris, bahasa Bengali, terus pindah ke India, karena sekolah gak ada lagi, SMP, jadi saya harus SMA di India. Di India, saya belajar bahasa Hindi. Tiga tahun di India, setelah lulus SMA, saya ke Amerika. Ke Amerika, begitu berangkat tuh saya udah cukup menguasai bahasa Inggris, udah cukup menguasai bahasa Hindi, bahasa Bengali, dan masih bisa ngomong Indonesia, dan lain-lain. Terus saya belajar lagi beberapa bahasa lainnya. Bahasa Spanyol, Perancis, terus waktu saya kerja di Miami setelah lulus, itu banyak sekali orang-orang keturunan Kuba kan, di Miami, sebagai akuntan publik. Nah itu saya mendalami profisiensi bahasa Spanyol, Perancisnya udah agak-agak ketinggalan, terus akhirnya saya kerja di Singapura kan. Selama di Amerika belasan tahun, saya kerja sebagai akuntan publik, terus saya kerja di Wall Street, terus saya pindah ke Singapura, kerja di perusahaan Wall Street juga, terus saya juga belajar mengenai bahasa Mandarin. Saya sempat, bisa lah ngomong sebatas, hanya conversational aja. Tapi pada intinya, siapapun tuh yang bisa menunjukkan keterbukaan untuk belajar ilmu baru, dia tuh lebih bisa agil, lebih bisa agile. Dan agilitasnya ada di tembok sini kan. Ini intinya nih, gimana seseorang tuh bisa survive walaupun ada gonjang-ganjing. Iya kan? Dia bisa melakukan pivoting, bisa melakukan reskilling, kata-kata yang udah dipakai oleh cakap di sini. Dan kalau menurut saya yang lebih penting adalah bukan hanya untuk bisa menunjukkan agilitas, tapi bisa menunjukkan anti-fragilitas. Iya kan? Yang seringkali saya sampaikan. Nah itu semakin orang tuh bisa menunjukkan keterbukaan, semakin dia bisa survive, resilient, dan anti-fragil. Dan itu nanti akan termanifestasi dalam agilitas. Untuk dia bisa pindah dari sektor A ke sektor B, apalagi kalau terjadi dislokasi ataupun disrupsi. Nah mungkin sedikit-sedikit mengenai perjalanan pendidikan saya, saya tuh waktu ke Amerika dapet beasiswa musik. Dan saya belajar musik sampai akhir tahun ketiga, itu saya nyaris jadi profesional musisi. Ya musisi profesional, saya udah dapet kontrak untuk nulis untuk beberapa produser dan perusahaan yang cukup gede waktu itu. Terus saya dengan bangganya saya ngelapor ke ibu saya sama bapak saya. Bapak saya tuh gak terlalu peduli lah mengenai begini-begini. Tapi ibu saya tuh yang bener-bener tiger mom dan peduli banget. Saya dimaki-maki. Dia bilang, kamu tuh gak bisa hidup sebagai musisi. Akhirnya saya banting setir. Dan saya tuh gak ngerti apa-apa mengenai akuntansi. Saya tuh besoknya saya ke sekolah, saya tanya apa yang paling populer dan yang kerja di situ tuh. Dia bilang, yang sekarang paling populer tuh adalah akuntansi. Setelah itu dia bilang engineering, setelah itu dia bilang computer science. On the spot, saya tuh ngisi formulir untuk mengubah major saya. Dari musik ke akuntansi. Dan saya bablas. Saya jadi akuntan, saya dapet CPA, dapet CFA, dapet MBA, MPA. Itu hanya karena satu peristiwa aja. Dimana saya ditolak untuk menjadi musikus. Dan itu yang mengubah perjalanan hidup saya. Apakah saya nyesel? Saya enggak sama sekali. Tapi saya dalam beberapa tahun terakhir ini mendalami dunia seni. Yang saya ingin sekali geluti waktu itu. Jadi saya tuh terlibat dalam produksi album-album musik. Dan akhir-akhir ini terlibat dalam produksi film-film. Film kita yang terakhir tuh baru aja diluncurkan dua hari yang lalu. Mencuri Raden Saleh. Itu film kita tuh. Dan kita tuh lewat perusahaan yang saya invest, namanya V-cinema. Itu kita udah memproduksi cukup banyak lah film-film. Seperti Cahaya Dari Timur, Benen Jodi, Filosofi Kopi, Surat Dari Praha, Wiro Sableng, terus yang baru-baru ini adalah Mencuri Raden Saleh. Tapi sebelum-sebelumnya saya tuh membantu, apa ya, mengorbit banyak sekali musisi. Karena saya tuh benar-benar pengen sekali gitu loh bales dendam untuk dunia seni. Salah satu musisi yang saya bantu tuh namanya Tompi. Terus yang kedua, almarhum Glenn Fredly, terus Duiki Darmawan, terus si Joey Alexander juga sempat konsultasi sama saya. Anyway, that's my life in a nutshell. Keren, keren banget Chief. Mungkin kalau boleh tahu, karena ini bertepatan dengan momen 17-an ya, atau kemerdekaan Indonesia, kira-kira ada gak momen-momen tadi di tengah perjalanan panjang itu yang menarik di masa kecil Pak Gita terkait dengan kemerdekaan Indonesia? Mungkin teman-teman pengen tahu, pernah gak ya Pak Gita ikutan lomba 17-an? Atau di sekolah upacara? Pernah, pernah. Dulu waktu di Bangladesh tuh di setiap tahun tuh ada perlombaan kan, 17-an. Saya gak pernah tuh yang naik tiang tuh, yang ditaruh minyak dan segalanya. Tapi tuh saya ikut makan kerupuk, yang diiket, ya kan, tali. Tapi yang selalu saya ikut tuh adalah main catur. Dan saya tuh dulu suka banget main catur. Tapi udah gak lagi, dalam 10 tahun terakhir udah gak main catur. Tapi itu ya gak jarang lah menang. Kalau ikut perlombaan main catur di 17-an, waktu saya di Bangladesh ataupun di India. Terus juga di Amerika juga sebagai pimpinan Permias, waktu itu juga kadang-kadang juga ikut lah dalam pertandingan-pertandingan 17-an. Tapi kalau unsur kemerdekaan, itu saya alami beberapa saat atau beberapa kali dalam kehidupan saya. Jadinya waktu saya tuh bisa nyekolahin diri sendiri waktu saya ke Amerika. Saya tuh ke Amerika Serikat tuh cuma dimodalin cuma 3.000 dolar oleh orang tua saya. Dan saya kalau cerita begini ke anak-anak saya tuh mereka pernah gak percaya bahwasannya saya tuh bisa survive belasan tahun di sana dengan uang pangkal aja. Sekecil atau sebesar itu. Sisanya tuh saya dapet beasiswa, cuci piring, jadi security guard, operator, macem-macem. Itu saya jabanin semuanya. Dan itu merupakan kemerdekaan. Yang kalau menurut saya sangat berarti. Saya merdeka dari ketergantungan saya terhadap orang tua. Dan saya tuh bisa memerdekakan diri walaupun gak gampang. Iya kan? Terus waktu saya itu pindah major dari musik ke akuntansi, itu juga merupakan episode yang merupakan manifestasi dari kemerdekaan. Karena saya tuh bisa pivot, dan setiap kali orang tuh pivot dari A ke B, itu merupakan kemerdekaan. Iya kan? Itu yang kalau menurut saya harus dipelajari untuk kita semua ke depan. Dan tentunya banyak lah saat-saat lainnya di mana saya tuh ngerasa merdeka. Saya tuh ngerasa merdeka kalau saya tuh benar-benar bisa mengambil keputusan secara independen. Dan seringkali manusia itu gak bisa mengambil keputusan secara independen. Itu penting sekali kalau menurut saya. Apalagi di era di mana kita tuh semakin sulit untuk mendemokratisasikan ide. Kita sudah sangat melihat demokratisasi informasi, tapi kita gak bisa mendemokratisasikan ide. Nah semakin kita bisa mendemokratisasikan ide, kalau menurut saya itu sangat berkorelasi dengan semangat keterbukaan dan semangat kemerdekaan. Iya, itu wanjangan-wanjangan yang sangat berguna untuk cakap sekuat. Boleh dicatat ya. Jadi selanjutnya Pak Gita, Anda sudah menjadi role model banyak orang sebagai seorang yang ekspert terutama di public speaking. And actually you are my role model. Dan menguasai banyak bahasa asing tadi. Bisa bahasa Mandarin juga, bisa Hindi dan lain-lain. Dan Chief Gita juga sudah banyak berbicara di panggung-panggung internasional, termasuk di World Economic Forum. Dan selain tadi multi bahasa, ya kan Pak Gita juga dikenal lewat podcast dan lain-lain. Apa sih sebenarnya rahasianya untuk kita bisa memiliki public speaking skill yang mumpuni, terutama di tengah dunia yang memang butuh narator-narator, butuh storyteller ya. Apa sih Pak tips-tipsnya buat kita? Saya mau tanya, di sini yang sering baca buku siapa? Ada di sini. Ada di belakang. Baca berapa buku dalam sebulan? Dua. Anda? Satu. Sini ada nggak? Berapa buku dalam sebulan? Dua. Oke. Yang nggak pernah baca buku ada nggak di sini? Kita baca report Pak biasanya. Dan saya mau tanya, yang baca buku, kalau milih buku gimana caranya? Random atau milih topik yang kalian sukai? Topik. Anda juga? Random. Topik A? Review. Berdasarkan review. Jadinya kalau reviewnya bagus, topiknya geologi, Anda tetap beli. Gitu. Oke. Oke. Saya tuh kebiasaan baca satu sampai dua buku seminggu. Ya. Dan nggak gampang. Dan kalau menurut saya sekarang anak-anak muda tuh budaya baca bukunya tuh kurang sekali. Atau sedikit sekali. Anak-anak muda sekarang ini adalah anak-anak yang dihasil oleh TikTok dan Instagram. Iya kan? Dan saya tuh heran betapa anak-anak muda sekarang tuh begitu gampangnya dibelenggu oleh TikTok dan Instagram. Dan dibelenggu dengan keterbatasan hanya dengan 280 karakter. Iya kan? Nah, saya punya hipotesa bahwa semakin kita baca buku atau semakin banyak kita baca buku, semakin wawasan kita itu bukan hanya dalam tapi lebih lebar. Semakin kita lebar wawasannya, semakin kita punya keyakinan untuk berkomunikasi atau berbicara. Nah ini yang pertama ya menjadi modal saya untuk bisa melakukan public speaking. Tapi modal kedua, ini yang siapapun di ruangan ini bisa lakukan. Modal kedua adalah latihan. Dan saya tuh waktu umur 24 tahun, saya tuh bekerja sebagai akuntan publik di Amerika Serikat. Itu saya sering dimaki-maki oleh bos saya. Saya bekerja di perusahaan akuntan yang dimiliki dan dipimpin dan dikerumunin oleh orang-orang Yahudi lah. Iya kan? Dan mereka tuh, apa ya, etos kerjanya tuh luar biasa. Dan saya tuh sering dimaki-maki karena saya tuh kalau suruh klien call, saya paling kaku, saya paling gak bisa berkomunikasi. Akhirnya bos saya bilang, lu coba deh setiap malam ngobrol di depan cermin. Sekitar 20 menit. Ngobrol apa aja? Mau ngobrol mengenai Spiderman kek? Mau ngobrol mengenai Sambo kek? Mau ngobrol mengenai Cakap kek? Atau apa? Tapi diurai dengan logika. Selama 20 menit. Percaya gak percaya, sampai hari ini masih saya lakukan. Semenjak saya umur 24 tahun. Jadi saya tuh bisa kalau disuruh ngobrol selama 5 menit atau selama 4 jam, itu bisa aja. Dan kalau saya tuh dengan mitra-mitra saya, kalau kita lagi bikin conference atau off-site gitu, seringkali antara pembicara yang sebelumnya dengan pembicara yang berikutnya, itu kadang-kadang jedah waktunya kan agak-agak kelamaan kan. Nah itu harus diisi kan, filler. Biasanya ngisi itu MC kan, untuk menggairahkanlah audiensi dan segalanya. Itu seringkali saya diminta untuk ngobrol selama nunggu pembicara berikutnya, apakah dia Menteri Keuangan kayak ini atau itu. Nah itu karena kebiasaan kecil saya, semenjak saya umur 24, untuk berbicara di depan cermin. Jadi sekali lagi nih, baca buku yang banyak, terus ngoceh di depan cermin, sesering mungkin. I guarantee you, kalian bakal jadi public speaker yang keren banget. Ya? Puk tangan dong. Oke, puk tangan. Itu kan murah banget modalnya. Tinggal ngeliat cermin aja ngobrol, ya mulai dengan 5 menit dulu. Muji-muji diri juga boleh. Ya kan? Ya, terus abis itu baca. Baca, jangan terbatas dengan 280 karakter. Semakin kalian tuh bisa divergen, bukan convergen, itu semakin wawasan kalian tuh semakin lebar, semakin dalem, dan segalanya. Itu semakin keren. Terima kasih Chief untuk secret sauce-nya. Saya ada tambahan satu lagi sebenarnya, subscribe public speaking course di Cakap. Sebagai tambahan. Nah itu yang ketiga, jangan lupa subscribe ke Cakap. Itu ya tambahan ya. Oke, mungkin selain karir yang cemerlang di dunia profesional dan juga di dunia pemerintahan, Chief kita juga punya passion kan tadi di musik. Jago banget main pianonya tadi saya sudah lihat di Jakarta konsert orkestra di Youtube. Terus, seberapa penting sih kita anak-anak muda di sini ya, yang setiap hari sibuk. Bagaimana kita bisa mencari passion kita, hobi kita atau apa? Karena saya pun kadang juga agak susah kalau ditanya hobinya apa, passionnya apa gitu. Dan kalau Pak Gita kan sudah ketemu musik, gimana caranya kita bisa ketemu passion kita dan bisa membalance day-to-day activity kita. Kita cari sesuatu yang bertolak belakang, dengan apa yang kita sudah kuasai. Seperti kalau Tommy atau Yohan gitu, dia majernya dulu computer science. Kalau ditanya hobinya apa, coding Pak? Ya sama aja bohong. Tapi kalau background kita nuclear engineering, computer science, terus kalau mau nyari hobi, ya belajar aja baca puisi. Belajar aja main biola. Iya kan? Sekali lagi, divergensi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Semakin kita tuh divergent, semakin kita bisa melihat blind spot. Banyak sekali orang pengusaha, pejabat, akademisi, siapapun itu kepleset karena dia tuh gak bisa melihat atau bahkan mengantisipasi blind spot. Blind spot tuh apa sih kalau kita lagi nyetir tuh yang disini nih. Kita gak bisa lihat kan. Yang gak bisa kelihatan dari spion. Tapi semakin kita menggeluti sesuatu yang bertolak belakang, dengan apa yang kita sudah kuasai, semakin kita tuh punya kapasitas untuk meng-cover blind spot kita. Dan semakin kita bisa antisipatif ke depan untuk memitigasi resiko. Nah anak-anak muda sekarang tuh kalau menurut saya terlalu terjerumus dengan satu dimensi. Bukan multi dimensi. Semakin kalian bisa memultidimensikan diri, kalau menurut saya itu akan lebih membuat kalian tuh broad base. Broad minded dan lebih anti-fragil. Jadinya saya agak menyayangkan, ya kayak Tommy gitu mungkin dia harus coba ikut maraton. Iya kan? Atau coba belajar biola. Yohan mungkin ngambil kelas drama. Itu sangat counter dengan apa yang kita udah kuasai. Nah semakin kita berani atau memberanikan diri untuk ngambil bidang seperti itu. Kalau menurut saya itu yang gak tau gimana, shockingly, kita akan jauh lebih bisa passionate. Jadinya itu yang saya biasakan dari kecil. Make sense. Thank you Chief. Mungkin saya ingin membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Jangan semua saya monopoli. Saya tahu teman-teman mau interaksi juga dengan Pak Gita. Langsung. Kalau gak habis saya semua nih nanti. Oke. Terima kasih banyak. Selamat siang Pak Gita. Pak Tommy juga. Sangat terharu akhirnya bisa ketemu langsung dengan Pak Gita. Karena saya salah satu orang yang nungguin endgame. Terutama yang monologue sih Pak. To be honest lebih suka yang monologue. Oke. Mungkin pertanyaan saya. Yang terakhir udah nonton gak mengenai ekonomi? Oh udah. Makanya tadi risk killing juga termasuk Pak. Iya. Gak tau gimana saya diserang oleh komunitas bitcoin akhir-akhirnya. Dipuji-puji. Betul-betul. Oke Pak ini saya ada. Sebetulnya penasaran aja sih Pak. Ada pertanyaan. Jadi tadi sempat dibahas terkait dengan literasi membaca gitu ya. Kita. Mungkin saya pribadi juga itu kurang dalam membaca. Paling gak. Kayaknya dua bulan tuh baru satu buku lah Pak. Selesai gitu. Dan itu sebenarnya kan jadi sumber kenapa kita tadi ya. Gak bisa menulis. Gak bisa bicara. Karena the number of words yang kita tahu itu sebetulnya tidak sebanyak itu. Karena kurangnya membaca. Dan ini juga pada akhirnya berpengaruh juga terhadap kehidupan sehari-hari. Karir, sekolah, dan lain-lain. Nah kalau bicara soal pendidikan. Saya pribadi ngerasa kadang ini sebetulnya tanggung jawab banyak orang. Gak cuman kita misalnya di attack. Gak cuman sekolah. Gak cuman pemerintah. Tapi betul-betul semuanya. Mungkin mulai dari orang tua. Nah menurut Pak Gita. Sebetulnya dengan kondisi sekarang. Dengan kita yang males baca ini gitu ya Pak. Grand design seperti apa sih di pendidikan yang cocok gitu Pak. Untuk bisa diterapkan. Dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Ini penasaran. Pertanyaan penasaran aja sih Pak. Semoga bisa dibantu dijawab. Seperti itu. Terima kasih. Ini bisa berjam-jam nih jawabnya. Ini satu seminar nih. Tapi gini loh. Kalau saya ditanya kapan sih kita tuh bisa menjadi bangsa yang besar. Kalau menurut saya kapan pun begitu kita bisa menunjukkan keterbukaan. Apa sih tuh definisi atau ilustrasi dari keterbukaan. Di saat dimana pemenang Nobel yang lahir di Ukraina tinggal di London bisa mengambil keputusan untuk pindah ke Sumedang untuk ngajar dan berusaha. Dia bersama seluruh anggota keluarganya dibiayai oleh orang Indonesia apakah itu swasta ataupun pemerintah ataupun LSM. diberikan tax holiday selama 10-20 tahun agar komunitas bukan hanya di Sumedang itu bisa maju. Tapi di Jawa Barat, Jawa dan seluruh kepulauan di Indonesia itu bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan orang itu. Kita tuh belum sampai di situ. Kita tuh belum ada upaya untuk menunjukkan keterbukaan untuk menarik talenta dari manapun untuk mengisi pilar-pilar manapun apapun yang ada kelemahan ataupun kekurangan. Yang sering dipakai sebagai selimut itu adalah nasionalisme. Iya kan? Dan kalau menurut saya itu agak-agak parokial atau agak-agak short-sighted. Nah sebelum kita mencapai titik itu, PR-nya masih banyak. PR-nya ya yang paling utama adalah gimana kita bisa melatih masyarakat luas untuk bisa berkomunikasi. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa berpendidikan. Kalau kita bisa berpendidikan, kita bisa berbudaya. Kalau kita bisa berbudaya, kita bisa berbangsa. Kalau kita bisa berbangsa, kita bisa berperadaban. Nah itu gak akan bisa kejadian kalau gak dipicu dengan little steps, termasuk budaya baca buku. Ini mulai di rumah tangga, saya setuju banget. Pembentukan karakter, pembentukan moral, dan segalanya itu di rumah tangga. Bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di ekosistem secara keseluruhan. Tapi problemnya, tadi saya udah sampaikan, ini adalah generasi yang diasuh oleh TikTok dan Instagram. Anak-anak kita tuh melihat HP 10 jam. Saya mendisiplinkan diri untuk gak melihat HP saya lebih dari 2 jam, setiap hari. Dan bagaimana kita melihat banyak sekali di rumah tangga, itu orang tua hanya bisa mungkin berdiskusi dengan kualitas yang tinggi dengan anaknya selama 15 menit di waktu sarapan. Mungkin setengah jam sampai 1 jam di waktu makan malam. Sisanya, mereka melihat platform yang dilihat oleh lebih dari 3 miliar orang, tanpa editorialisasi. Saya bukan menyampaikan bahwa konten-konten di TikTok dan Instagram itu semuanya jelek. Tapi sampahnya banyak, yang bagus banyak, tapi sampahnya lebih banyak. Dan kalau itu tidak tereditorialisasi, ya kita harus sadar bahwa anak-anak kita atau kalian itu terekspos dengan konten-konten yang kalau menurut saya kurang bijaksana. Dan ini sudah berkorelasi dengan tidak sehatnya kemajuan-kemajuan dalam 3 pilar. Yang pertama tentunya di kalangan anak muda, yang sudah semakin terpolarisasi. Dan ini berkorelasi dengan tingkat depresi, tingkat anxiety, tingkat bunuh diri yang meningkat secara berarti. Ini empiris, ya kan? Dan ini kanker di medsos, ini adalah ditemukannya tombol like, tombol retweet, tombol share di tahun 2009. Ini kalau menurut saya kanker utamanya, terhadap kesehatan moral, kesehatan mental, kesehatan batin kita. Itu pilar pertama yang terpengaruh oleh penyalahgunaan medsos. Saya bukan mengatakan bahwa medsos itu jelek secara absolut atau universal, tapi kejelekannya ada dalam sesuatu yang bisa dibikin bagus. Pilar kedua yang terpengaruh oleh medsos ini adalah pilar pendidikan. Di mana polarisasi itu sudah nyata di kalangan akademisi, yang sayap kanan dan yang sayap kiri. Yang mana tidak terjadi spektrum, percakapan spektrum ide. Tapi intelektual-intelektual di seluruh dunia, khususnya di bidang tertier atau universitas, itu yang kekanan semakin kekanan ideologinya. Yang kekiri semakin kekiri ideologinya. Nggak ada sentra ataupun sentralisasi. Nah yang ketiga tentunya adalah dampak medsos terhadap demokrasi liberal. Di mana amplifikasi terhadap narasi-narasi yang kurang bijaksana berkat algoritme yang diberdayakan oleh pemilik teknologi, itu disamakan sebagai demokrasi atau demokrasi liberal. Sedangkan narasi-narasi yang bijaksana itu tidak teramplifikasi. Karena kebanyakan narasi-narasi bijaksana itu ada di the silent majority, yang nggak berani ngomong. Nah kita ekstrapolasi aja 10, 20, 30 tahun ke depan. Ini akan menyongsong era-era di kemudian hari, di mana posisi kepemimpinan itu lebih berdasarkan festivalisasi ataupun sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Ini bahaya untuk bukan hanya anak-anak saya aja, tapi untuk anak-anak kalian. Apakah kita mau milih pemimpin warga yang hanya bisa joget, tapi nggak bisa berdebat? Nah itu kalau menurut saya resiko yang harus kita sadari dan harus kita sikapi ke depan. Dan ini nggak unik dengan Indonesia, ini udah kejadian di seluruh dunia. Jadinya ujung-ujungnya game changingnya itu gimana sih? Ya dibudayakanlah budaya baca buku, dan dibudayakanlah kapasitas seseorang untuk bisa menunjukkan keterbukaan. Agar kita bisa melihat diri kita sendiri dengan introspeksi semestinya, eh gue nih kekurangannya disini, untuk ngisinya gimana? Dan gue tuh harus welcome, skill set yang bisa atau perlu datang dari orang lain. Ya, thank you Chief. Semoga menjawab seminar singkat tadi. Ya tapi saya setuju sekali sih dengan tadi keadaan yang memang realita yang terjadi sekarang ya. Untuk itu saya rasa mungkin itu juga satu motivasi Chief kita untuk lebih banyak berdedikasi di dunia pendidikan, di Indonesia. Harapannya seperti apa sih Chief kira-kira dengan belakangan ini lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan? Apa sih yang mau dibuat karya-karya apa yang ingin dilihat oleh Chief kita ada di dunia pendidikan di Indonesia? Alasan saya tuh mau ikut dalam cakap, karena saya ngeliat ini low hanging fruit. Low hanging fruit yang kok saya heran gak diperhatiin sama perusahaan-perusahaan edukasi lainnya. Yang paling kurang tuh adalah kapasitas mayoritas masyarakat luas di Indonesia untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa yang bisa dipahami oleh komunitas internasional. Simple kan? Dan kenapa tuh kita berbangga atau mengglorifikasi diri seakan-akan kita tuh populasi terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi nomor 3 di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tapi kok kalau kita tampil di pentas internasional, kita selalu kalah sama orang India, sama orang Singapura, sama orang yang lebih fasih dalam bahasa Inggris. Ini kenyataan, kalau orang Amerika mau tahu mengenai di Asia Tenggara tuh kayak gimana sih? Mereka gak manggil orang Indonesia, mereka manggil orang Singapura. Kok bukan orang Indonesia? Kok bukan orang Malaysia? Padahal populasi Indonesia dan Malaysia lebih besar daripada Singapura. Kenapa? Karena orang Singapura itu lebih bisa berkomunikasi dalam bahasa internasional dan mereka juga mengisi diri mereka sendiri dengan intelektualitas semestinya. Nah kalau menurut saya ini low hanging fruit dimana kita tuh bisa mengubah ya syukur-syukur angka 10 juta kecapaian dalam beberapa tahun ke depan dari 2,7. Siapa tahu bisa 25 juta. Iya kan? Tangan dong. Coba dibayangin betapa mudahnya untuk mengubah seseorang dalam hanya waktu 2-3 bulan dari gembel tiba-tiba dia bisa jadi concierge di hotel bintang 3, 4, atau 5. Dengan pengetahuan bahasa, apakah itu Mandarin kek, Jepang kek, Inggris kek, apapun lah. K-12 itu bagus, tapi itu investasi yang jangka panjang. Tapi kalau menurut saya kita bisa memetik low hanging fruit ini dengan baik, Ini pengubahan bangsa, ini kalau menurut saya akan sangat kelihatan. Tiba-tiba orang-orang Indonesia itu yang dikirim ke Timur Tengah itu bukan yang bersin toilet. Yang jadi perawat. Syukur-syukur jadi IT supervisor. Syukur-syukur jadi GM di hotel. Orang-orang Indonesia yang dikirim ke Hongkong sama ke Singapura bukan yang bersin toilet. Tapi orang-orang Indonesia yang karena dia jago bahasa Inggris, dia bisa melakukan profesi yang jauh lebih mulia daripada apa yang kita lakukan selama ini. Dan tentunya devisanya. Devisa ke Indonesia itu kurang lebih cuma 12 miliar dolar setahun. Padahal jumlah pekerja di luar negeri itu jauh lebih banyak daripada jumlah pekerja luar negeri dari Filipina. Nah, tapi pendapatan devisa yang balik ke Filipina itu bisa 30-40 miliar dolar setahun. Belum lagi yang mengoperasikan call center dan segalanya. Itu mungkin another 30-40 billion dollars. Jadinya dari situ aja kita bisa ngeliat gimana kita bisa bukan hanya memberdayakan orang yang ada di Indonesia, tapi kita juga bisa menggerakkan kebangsaan kita ke depan. Jadinya pendidikan ke depan kalau menurut saya itu mutlak. Harus dilakukan, tapi ya cari yang low hanging fruit di mana. Di samping itu kita juga fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih long term. Dan itu kalau menurut saya, kalau dua-duanya dilakukan luar biasa. Prospek Indonesia ke depan. Amin. Thank you Chief. Tapi kita kan sama-sama tahu bahwa potensinya besar. Indonesia selalu di mata internasional potensi besar. Tapi landscape ataupun social demographic problem kita juga berat. Sebagai archipelago country, 17 ribu pulau lebih, 270 juta penduduk. Dan dari data makro yang kita punya, itu sekitar dari 300 ribu lembaga pendidikan termasuk sekolah sampai ke LPK dan lain-lain, 70 persen itu berada di Pulau Jawa. Jadi tentunya ada ketidakmerataan, lalu juga rasio antara guru dan murid itu juga masih di bawah global standar. Padahal kembali lagi kita punya angkatan kerja yang sangat besar dan terbesar di Southeast Asia. Nah itu kan fakta-fakta yang memang kita tidak bisa hindari. Tapi apa sih yang Chief kita lihat bisa dilakukan oleh ya mungkin teman-teman yang talents, yang problem solver yang ada di sini. Apa yang kira-kira bisa kita kerjakan Chief untuk meng-counter ini semua dengan potensi yang besar tadi. Gini loh, kalau mau membangun infrastruktur yang keras ataupun lunak, itu perlu visi dan perlu biaya, perlu modal. Dan modal itu bisa dalam bentuk fulus atau modal semangat dan niat. Kalau dari sisi demografik, ada yang tahu enggak populasi Tiongkok di akhir abad ke-21 itu berapa? Sekarang 1,4 miliar kan? Dulu laporannya itu di tahun 2100 populasi Tiongkok itu akan turun ke 750 juta. Ternyata baru direvisi laporan itu beberapa minggu yang lalu menjadi 590 juta. Ini dikarenakan one child policy yang tidak membuahkan reproduksi yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Sekarang tuh di Tiongkok tuh mereka udah enggak terlalu reproduktif lagi. Karena daya beli ya begitu-begitu aja, walaupun GDP-nya itu meningkat, tapi biaya hidup juga semakin meningkat. Dan yang tadinya bapaknya kerja, ibunya di rumah, sekarang bapak sama ibunya udah harus kerja untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari ke depan, termasuk anak-anaknya. Indonesia agak beda secara demografik. Indonesia tuh sangat reproduktif, seperti Nigeria dan India. Jadi kalau tiga negara ini terus-menerus reproduktif dalam beberapa dekade ke depan, ada kemungkinan populasi Indonesia tuh di tahun 2100, itu mungkin enggak jauh beda dengan populasinya Tiongkok. Jadinya apa yang kita harus lakukan agar demografik ini menjadi bonus, bukan liability. Ya kan? Tentunya pendidikan. Nah pendidikan itu bisa dilakukan kalau menurut saya kalau ada modal, ada infrastruktur, dan ada guru. Kalau mau bicara jangka panjang, kalau menurut saya kita tuh harus bisa membidik guru. Guru yang berkualitas. Saya udah seringkali ngomong kalau guru itu datang dari 20th percentile, dia tuh bisa ngajar dalam setahun, satu setengah tahun ajaran. Tapi kalau guru yang datang dari 20th percentile at the bottom, itu dia dalam setahun cuma ngajar setengah tahun. Nah bayangin, di lembaga pendidikan di Indonesia secara mayoritas itu guru yang ngajar, itu enggak di top 20, tapi di bottom 80 atau di bottom 20. Jadi bisa dibayangin begitu anak ini lulus SMA, dalam 12 tahun dia mungkin belajar cuma 6 tahun. gimana dia bisa masuk ke Caltech, gimana dia bisa diterima di Oxford, gimana dia bisa diterima di Princeton. Nah konteks persaingan ke depan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, itu harus diperhatikan gimana untuk kita bisa bersaing. Nah persaingan itu termanifestasi dalam banyak variable, salah satunya adalah produktivitas. Produktivitas itu yang bisa memprotek kita dari inflasi, resesi, dan segalanya. Ibarat kata kalau hari ini kita bikin 5 baju dalam sejam, besok kita bikin 25 baju dalam satu jam, produktivitas kita udah naik 400 persen. Mau inflasinya 40 persen, kita sudah terproteksi. Iya kan? Karena produktivitas kita udah naik 400 persen. Jadinya sebagai gambaran, produktivitas Indonesia itu hanya 24 ribu dolar per orang per tahun. Itu kapasitas setiap orang di Indonesia untuk memproduksi barang dan jasa setiap tahun. 24 ribu dolar. Di Singapura 170 ribu dolar. Jadi kalau kita mau bersaing sama Singapura, gimana? Ya cakap harus ada di 17 ribu pulau. Orang gak akan bisa meningkatkan produktivitasnya kalau orang tuh gak bisa berkomunikasi. Dan semakin orang tuh bisa berkomunikasi, semakin dia bisa meningkatkan produktivitas. Semakin kita bisa meningkatkan produktivitas, semakin kita bisa menyongsong masa depan, dimana demografi kita itu menjadi bonus, bukan liabilities. Oke, that's the key. Chief, untuk tadi mempercepat itu semua di dunia pendidikan, terutama ini rananya Yohan, ada IOT, AI, game, metaverse, menurut Chief, percaya gak dengan ini semua bisa mempercepat goal-goal yang kita canangkan tadi? Gini loh, kalau kita mau bicara digitalisasi, itu gak lepas dari kepentingan kita untuk melakukan peningkatan elektrifikasi. Ini sangat fundamental, elektrifikasi itu energi kan? Bangsa manapun, itu gak akan bisa bangsa menjadi bangsa modern kalau sumber energinya atau elektrifikasinya itu terbatas. Elektrifikasi di Indonesia itu seribu kilowatt hour per orang. Di Singapura, sepuluh ribu kilowatt hour per orang. Bangsa manapun kalau mau jadi bangsa yang modern, itu elektrifikasi per orangnya itu harus lima ribu kilowatt hour. Jadi harus naik berapa kali? Lima kali lipat kan? Nah, sorry ini agak-agak boring nih. Tapi penting nyambung ke metaverse, nyambung ke digitalisasi. Sekarang power generation yang ada di Indonesia, jadi pembangkit listrik yang sudah terbangun, itu 72 ribu megawatt. Jadi kalau kita mau meningkatkan elektrifikasi dari seribu kilowatt hour ke lima ribu, kita harus meningkatkan pembangkit listrik kapasitasnya dari 72 ribu ke kurang lebih 350 ribu kan? Dikalikan lima aja kan? Tahu gak pembangunan pembangkit listrik setiap tahun berapa? 3 ribu sampai 3 ribu 500 megawatt. Kita harus meningkatkan kapasitas pembangkit listrik kurang lebih 300 ribu kan? Dari 72 ke 350 ribuan kan? 300 ribu megawatt dibagi 3 ribu berapa? 100 tahun. Kalian mau gak nunggu 100 tahun untuk jadi bangsa yang modern? Kalaupun pemberdayaan NFT, metaverse, augmented reality, virtual reality, IOT, itu udah kejadian, ini gak akan menyeluruh. Karena ada keterbatasan energi, ada keterbatasan elektrifikasi. Ini kita kan mau bicara gimana kita bisa mengurangi kesenjangan kan? Udah terbukti secara empiris bahwasannya inklusi keuangan yang semakin meningkat itu gak tersalin dengan equality. Apa yang membuat terjadinya gap antara inklusi dengan kesenjangan? Pendidikan. Nah kalau kita mau mendidik orang, kita perlu lampu kan? Kita perlu listrik kan? Jadi kalau yang paling struktural ini gak disikapi, intinya kita harus meningkatkan pembangunan pembangkit listrik jauh di atas 3.500 megawatt per tahun. Kalau kita bisa membangun 10 sampai 20 ribu megawatt per tahun, jawaban untuk kita bisa meningkatkan elektrifikasi selesai. Nah kalau elektrifikasi kita selesai, kita udah bisa berdansah mengenai pemberdayaan metaverse, NFT, augmented reality, virtual reality, IOT, dan segalanya. Bayangin, bukan hanya kita menjadi konsumen, tapi kita bisa menjadi produsen. Itu kan yang lebih keren kan? Produsen di sisi hardware dan software-nya. Sekarang kita konsumen hardware, dan to some extent software. Kita bukan kreator terhadap software, apalagi hardware. Hardware-nya kebanyakan dari cungkok. Nah gimana kalau kita bisa lebih berperan? Untuk kepentingan pembuatan atau the creation of the hardware and the creation of the software. Itu kalau menurut saya lebih keren lagi. Nah dalam konteks augmented reality atau virtual reality ini yang saya udah bahas sering banget sama si Daniel di WIR, coba dibayangin gimana kita bisa memberdayakan avatar yang merupakan manifestasi dari tokoh-tokoh yang udah meninggal. Ngebayang gak kalau yang duduk di sini adalah John F. Kennedy? Atau Bung Karno? Atau Bung Hatta? Sultan Syahrir? Nelson Mandela? Mahatma Gandhi? Saya bisa nanya ke dia. Mahatma, menurut Anda gimana sih penanganan yang paling bijaksana terkait perubahan iklim? Dan mungkin kan dengan pemberdayaan artificial intelligence, Itu kita bisa skripkan dari Google data mengenai pemikiran-pemikirannya Mahatma Gandhi. Dan itu bisa diekstrapolasi dalam konteks yang mencerminkan kekinian. Gak perlu semata apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Tapi gak ada alasan kan untuk kita bisa mengvirtualisasikan problematika dan resolusi terhadap problematika yang ada. Nah saya udah bisa ngeliat aplikasi-aplikasi dari teknologi mutakhir itu sangat luar biasa manfaatnya untuk manusia dimanapun, bukan hanya di Indonesia. Tapi yang paling struktural, listriknya harus ada. Kalau listriknya gak ada, ya. Apalagi kalau mau ngomong Bitcoin nih, ini bisa lama lagi nih. Sorry, sorry. Terus? Ya, thanks Chief. Jadi itu juga jadi consideration untuk our product and tech team untuk innovate. Bagaimana bisa mengimbangi dengan perkembangan tadi, electricity juga yang ada di Indonesia ya. Very make sense. Mungkin sebelum masuk ke sesi terakhir, kita mau buka lagi untuk yang mau bertanya. Silahkan. Pemain gitar. Selamat siang Pak Gita. Kenalian saya Syafiq, subscriber online dan offline-nya Pak Gita. Soalnya yang di SGPP juga saya sebenarnya datang juga Pak, gitu. School of Government-nya juga. Waktu Pak Mardigo sama Pak Mardigo. Langsung aja mungkin pertanyaannya adalah terkait dengan millennials dan juga pendidikan nih Pak. Fenomena millennials ini kan akan menjadi fenomena bonus demografi terhadap millennials itu Indonesia salah satu yang terbesar, gitu kan. Dan tadi Pak Gita udah nyebutin bahwa kita memang banyak distraksi dari sosial media yang dimana ada TikTok dan juga Instagram, gitu. Nah mungkin bisa dikorelasiin dengan grid-nya Pak Gita pada saat itu, gitu. Gimana kita bisa tekun nih Pak, biar tahan sama distraksi itu sendiri, gitu. Mungkin ada mindset atau prinsip-prinsip tertentu biar bisa kita tekun terhadap apa yang kita capai atau endgame kita masing-masing untuk para millennials ini, gitu. Biar bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang sekitar kita ataupun Indonesia. Thank you Pak Gita. Maksudnya gimana saya bisa menahan diri dari penggunaan TikTok, Instagram. Iya, mau distraksi apa aja itu Pak, gitu. Saya tuh bangun pagi biasanya jam 4.15 atau 4.30 lah paling lambat. Habis itu saya sholat subuh, habis itu saya meditasi. Setelah meditasi saya berenang. Habis itu saya baca. Apakah itu buku, jurnal, apapun lah. Saya posting di Instagram sama Twitter paling sekali seminggu. Iya kan. Itu juga saya serahkan ke admin. Kadang-kadang saya ngeliat Instagram. Saya gak pernah ngeliat TikTok seumur hidup. Saya diminta sama tim saya, Pak kita harus buka TikTok nih. Aduh ampun. Karena ini lebih viral. Justru itu yang saya mau bunuh kankernya. Iya kan. Dan, tapi kalau menurut saya proses meditatif saya dan proses meditatif yang saya lakukan lewat meditasi dan saya olahraga. Saya olahraga setiap hari berenang. Dan kalau weekend, Sabtu dan Minggu, setelah berenang saya jogging. 7 kilo lah. Sabtu dan Minggu 7 kilo. Dan karena saya tekuni hal-hal seperti itu, saya tuh lebih bisa menahan diri dari distraction seperti medsos. Saya udah 8 tahun gak baca koran. Anda ngebayang gak? Saya udah 8 tahun gak nonton news di TV. Tapi orang kok bingung kok saya cukup up to date dengan informasi terkini kan. Apakah itu terkait ekonomi, dunia usaha, ataupun politik. Karena saya itu berkomunikasi dengan pelaku primer. Apakah itu politik, ekonomi, ataupun usaha. Dan akademis juga. Saya gak dapet informasi sekunder. Dan justru percakapan saya dengan siapapun, itu lebih kaya dikarenakan apa yang saya baca di buku. Bukan apa yang saya lihat di TV. Bukan apa yang saya baca di koran. Dan saya di Twitter, saya ngikutin paling Bloomberg. Itu aja. Jadi news tweet. Tapi saya gak pernah, udah 8 tahun saya gak pernah baca koran. Gak baca majalah, gak nonton TV. Saya kalau nonton TV, kalau ada olahraga. Apakah itu bulu tangkis kek, renang kek, basket kek, sama bola. Sama golf. Itu saya programin. Setelah itu ya kalau istri ngajak nonton di Netflix, Apple, atau di Prime, baru saya nonton. Habis itu tidur. Saya jam 9 malam udah tidur. Dan dulu saya tidur cuma 3 jam sehari. Bisa kerja sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Tapi saya, setelah saya pikir-pikir, gila ini paling gak sehat nih kalau hidup kayak begini. Sekarang saya coba minimal 7-8 jam. Nah, poin saya adalah semakin siapapun lah, bukan saya aja. Siapapun itu bisa menekuni hal-hal seperti itu. Dan melakukan proses yang meditatif lewat. Kalau berenang tuh meditatif. Kalau kita lagi berenang, dan saya tuh berenangnya deep breathing. Jadi saya dari ujung-ujung tuh gak ngambil nafas. Dan itu untuk melatih nafas saya. Dan waktu saya nyelem, saya berenang, itu sangat meditatif. Dan itu ide-ide saya paling banyak tuh datang waktu saya lagi berenang. Jadi coba aja. Dan saya kalau ditanya, sukanya baca buku apa? Saya paling suka tuh baca buku non-fiksi. Saya gak suka baca buku fiksi. Jadinya, ironisnya, semakin saya baca buku non-fiksi, semakin saya bisa berimajinasi. Justru kalau saya disuruh baca buku fiksi, saya gak segampang untuk melakukan imajinasi. Seperti kalau saya lagi baca non-fiksi. Mungkin itu bantu. Coba aja. Mungkin buat PNC bisa schedule untuk cakap swim. Jangan cuma mencakap. Biasanya kita car free day, Pak. Tapi mungkin bisa swim untuk ide-ide baru ya. Thank you. Semoga menjawab. Mungkin masuk ke sesi terakhir, tapi bukan pertanyaan terakhir. What's your end game, Jeff? My end game is to be a teacher. Saya tuh mulai bulan depan, saya akan pindah ke Amerika. Saya akan ngajar di Stanford selama satu tahun. Di mana saya tetap bisa commute lah tiap dua bulan gitu. Tapi saya tuh disana dengan misi untuk menempatkan Indonesia di radar. Nah ini ada good news. Kalau kita lihat di teater-teater di Indonesia, porsi tayang film-film lokal itu udah meningkat ke 40 persen. Lima, sepuluh tahun yang lalu di bawah 10 persen. Artinya apa? Ini kita udah lebih mengapresiasi produk seni diri kita sendiri. Tinggal ini gimana bisa dieksternalisasikan, bisa dieksportasikan ke luar negeri. Nah ini perlu storyteller. Dan saya tuh kalau ngomong di board meetingnya WCinema, saya selalu bilang, gak ada alasan kita gak bisa bikin film kayak Squid Games. Gak ada alasan kita gak bisa bikin film kayak Parasite. Tapi kok laku? Menang Oscar pula. Kenapa? Karena mereka tuh bisa mengsosialisasikan narasi mereka ke Hollywood dan ke seluruh dunia. Dan mereka tuh sangat kolektif dan holistik. LG, Samsung, CNJ, semuanya tuh bekerja sama. Untuk meng-gang bust untuk kepentingan nasional mereka. Nah disini gak ada, belum ada hal-hal seperti itu. Jadi begitu pemain-pemain hardware, software, dan artistik itu udah bisa bekerja sama secara kolektif. Wow, the sky is the limit. Think about it. If 100 million people in Indonesia can speak English, can speak Mandarin, can speak Japanese. Oh man, that's what I call the holy shit moment. Bahasa Indonesianya apa tuh? Jangan pak. Kalau mau di-edit, edit loh. Ini live masalahnya. 100 juta guys. 100 juta kita harus achieve sebelum tahun 2045. 100 tahun. Terakhir, chief. Tentunya kita perlu wenjangan-wenjangan, perlu advice untuk para problem solver, developer, content creator, educators juga, guru-guru kita juga join secara live. Apa chief yang harus kita lakukan tadi untuk achieve 100 juta bilingual di Indonesia? Kalau gak tau gimana cakap bisa berperan untuk meng-scale jumlah guru. Everything else is academic. Sekarang tuh problemnya nyari guru yang canggih. Itu gak gampang. Iya kan? Makanya kita harus import dari Filipina. Tapi kalau kita bisa membuahkan skala jumlah guru yang gede banget di Indonesia, itu bukan hanya kalian bisa naruh makanan di atas meja untuk para guru. Tapi lebih gampang untuk memproduksi siswa-siswi yang berkualitas. Mulai dari situ. I think that's the most fundamental guru. Dan saya tuh percaya banget. Kalau saya lihat sistem pendidikan di banyak negara, itu terlalu fokus ke kurikulum. Gak fokus ke kualitas guru. Dan betapa kualitas guru itu gak terlalu diperhatiin. Dan kesejahteraan guru. Ya itu ada korelasinya. Saya selalu sering cerita kan bahwa di Korea Selatan itu status sosial seorang guru itu keren banget. Itu sama seperti kalau dia kerja di Google, di Amazon, atau di manapun. Coba ngebayang gak kalau di Indonesia udah bisa mencapai seperti itu. Jadinya itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya ya gimana cakap itu bisa dipipanisasikan ke seluruh aspek dalam komunitas atau masyarakat luas. Jadinya aplikasinya kalau menurut saya gak hanya untuk kepentingan vokasi aja. Tapi ini nanti ke depannya, mungkin gak sekarang, itu bisa lebih jangka menengah, jangka panjang. Dibanding yang vocational, yang jangka pendek. Nah kalau itu dua udah dilakukan, I think you're already on a good track. I think you'll be on a much better track. Kalau Anda tuh fokus kedua hal seperti itu. Thank you, Chief. Mungkin sekian untuk Blitz kita kali ini. Terima kasih untuk Insight Insight. Chief kita, wiryawan at Blitz. Thank you. Terima kasih.